Selamat pengantin baru Selamat berbahagia Selamat ke anak cucu Selamat berbahagia Hei, hidup Dah, 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 masuk air ludah kat sini kan Kacau betul-betul, kau anuh sana sikit tu Pelas sana tu tak kata tu, kata kan betul Sini ke belas sini? Tadi macam muda dah tua pula Dah, 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 kejap, kejap Kejap Apa, apa? Mana pergi dia ni? Jangan ditonggut Sama dulu pernah ada baik Tahu sama-sama dulu Cuma cek tengok apa dagingnya semua ni okey Dan hujam tak empuk-empuk Kan daging tak empuk kau yang aku empuk Siapa yang minta pisau potong bawang tadi? Ini bukan potong bawang Potong orang tu Potong orang ni Tak panas Tak panas Tak apa-apa Barang-barang semua dah hadir ke belum? Nak tanya ni Tak masak-masak daging ni Apa yang kau buat dengan daging ni? Kenapa kau beli lembu curi? Haa, muri Kita nak buat kerja baik Takkan ambil benda yang haram Udah, pedat kita mikirkan Apa yang tak cukup lagi Apa daging tak nak empuk Apa semua ni Tak boleh kan? Aku cakap tu biar benuk tak Aku tak boleh Santan dah masuk ke belum? Alah, betul lah Satu lah Santan tak masuk lagi Bila nak masak? Udah, macam mana ni Nak kena beli ke apa ke apa ke Aku tak boleh kalau pergi kedai Kau suruh pergi sekarang Selasa aku sampai Siapa kau mahu berdua pergi Biar aku tengok-tengokkan benda ni Kau mahu berdua pergi beli santan Haa Siapa? Kita lah, kita pergi beli santan tu Apa semua tu Santan nak kena empukkan daging ni kan Kita nak kena beli Udah Assalamualaikum Matyik Tik Eh, tengah masak ke? Haa Habis aku ingat aku mandi dalam ni Haa Hai, nampaknya semua dah siap-siap dah ni je Tak, yang kamu ni Dah nak kahwin Kenapa datang sini? Saja nak tengok Apa yang boleh saya tolong kat sini ni? Ayah kamu tu bakal pengantin Pergi balik rumah kamu dulu Nantilah dulu Semuanya nampak macam okey je Tak ada masalah je kan? Haa Okey tu okey Tapi ada sikit masalah lah Masalah Besok sangat masalah ke? Haa Tak, bukan masalah sikit je Si apa ni Si Sopia tu Haa, cantik Hari ni pula dia buat degil dia Melawan budak tu Dia apa apa? Aku angin Bukan apa kalau aku ikut hatiku Aku pijak-pijak saja Tak boleh pujuk Kamu jangan riso lah Sebab pujuk memujuk ni Serahkan dekat aku Alhamdulillah Yang penting kamu Kawin Ya, cantik Sopia Ah, Sopia Ah, Sopia Ah, Sopia Ayah, Alhamdulillah Abis Jangan celo tu Ambil Selamat malam Mungkin tak sangat besar Alah, kandang dah lah anak dekat sama Tak payahlah nak tunjuk muka ropi tu Senyumlah sikit dengan bakal suami Eh, tu senyum Eh, dia senyum macam tu pun saya nak ngurang Tak apa, tak apa Kamu jangan risau, ya Bab dia, biar aku teruskan Alhamdulillah, Pakcik Yang penting kamu berdua bahagia Ya Atas? Atas Baliklah Salam dululah Eh, nanti belum boleh lagi Pakcik tak boleh salam Haa, memang, memang Boleh-boleh salam Nanti lepas ni Dah bagi pun tak boleh salam lagi Nak balik, balik je lah Biar aku kat sini Kamu jangan risau Siap pun nanti Aku pun tak tahulah Tak faham Bapak, bapak tak ada macam ni tahu Apa lagi Mana boleh Sofia nak kahwin dengan orang yang Sofie tak ada rasa cinta, tak ada sayang Macam mana, Pak? Kamu ni. Dulu, mak kamu rapi ni lah. Tak nak sangat dengan aku. Bila dah kahwin, bukan main lagi. Tak nak lekang daripada aku. Itu bapak dengan mak. Saya, hati saya lain. Pilihan saya lain. Suka hati je nak telur-pelur. Paksa-paksa orang kahwin. Nanti bila kamu dah kahwin, kamu tahulah betapa baik ni budak tu. Kalau tak baik, takkan rumah dia besar. Kalau tak baik, takkan kereta dia banyak. Kalau tak baik, takkan duit dia tak ada. Oh, pasal duit. Papa ingat saya ni boleh bahagialah pasal duit. Apa pasal nak bahagia, Pak? Saya nak happy. Saya nak kahwin tu bila rasa sayang. Duit tu, duit teman dua, Pak. Memang penting. Duit tu penting. Tapi, rasaan sayang tu, Pak. Kamu dengar ni, Sophia. Kamu mesti kahwin dengan dia. Hah, sudah? Selalu macam ni, tak? Eh, pengantin buat apa duduk sini? Patutnya pengantin duduk dalam. Gilang serinya. Apalah duduk luar apa semua ni. Kan tak boleh nanti dia segi-git semut ke apa ke kalau pengantin baru. Tidak. Eh, dapat pun santan yang kita hendakkan tadi. Barulah boleh empuk daging ni. Ha, ini. Eh, Tia Sophia. Kenapa kamu duduk dekat depan ni? Safian nak luarkan perasaan. Duduk sini kecep boleh? Puh, pakcik memang dah lama. Allahuakbar. Mana tempat yang lama sangat mana ni? Cuba, 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 cuba cerita kat pakcik-pakcik ni pengalaman tu tidak. Okey, pakcik-pakcik banyak sangat cakap. Sophia. Cuma ni Sophia ni kawin paksa tau. Sebenarnya begini, Sophia. Dia... Sophia sini? Sini, sini. Sini? Aduh. Sebenarnya... Elok matilah kau ni. Sebenarnya memang begitu. Kalau kata kita ni tak ada perasaan, tak sayang kepada seseorang itu. Betul. Ada eloknya kita hantar budak tu ke kajam? Saya serius lah, pakcik. Saya betul-betul. Tak kira saya nak lari. Lari saya dah kena bapak saya. Saya ada satu-satunya bapak saya je. Tapi dia tak cumpul untuk faham perasaan saya. Macam mana? Dah, tersapuk pakcik kau seorang. Bagi lah pula aku cakap. Aku kalau kau nak cakap lama-lama, aku lupa. Pakcik! Mana dah dia pasangkan lampu ni? Malam dah lambat, dia kata dah pasang lampu. Mana dah dia pasangkan lampu ni? Eh, sal-salam bilah. Nama dah lah, tak sedap. Korang berdua pun ada kat sini? Pakcik, saya kena kena paksa. Saya tak rela. Talut sikit. Amboi, menang banyak kau, ya? Ni nak beritahu si siapa ke nama perempuan ni? Sophia. Sophia dia dulu dengan aku bukan orang lain. Siapa? Kecil-kecil dulu aku yang mandi kat dia. Ya, aku dengan bapak dia baik. Aku mandi kat dia. Sampai dah besar tu aku minta mandi kat, bapak tak bagi. Kalau dah rupa gini, tak boleh mandi kan? Kau mandi kat je situa ni. Ini lah tu dulu. Biar kau nampak, mengigit ke tak mengigit. Saya serius ni, boleh tak bincang macam ada solution sebenarnya? Solution ni dia sebenarnya seperti buah... Bukan! 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 Penyelesaian. Penyelesaian. Kita kalaupun tak suka, kalau betul sebab ini berkenaan dengan jodoh masa depan. Kalau kita dipaksa-paksa pun takut kahwin sehari dua je nanti dah kata orang tu dah bercerai tak elok. Apa kata kahwin jogging je? Kahwin lari? Kahwin lari, ya. Dia dulu kena seluruh jogging. Lepas tu berulang lagi. Pakcik. Ya? Kenapa baca teman lu? Tak teringat macam dulu, masa mandi kat Sofia dulu. Sofia pun dah besar. Tak tahu, pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak-pijak. Dah besar. Sofia, kita sebagai anak, harus mematuhi orang tua. Pasuh ayam tu betul-betul. Alang ada benda yang tak... Ya, sabar. Tengah basuh lah ni ayam ni. Dahlah, tak suka. Tak sayang. Tak ada dah secinta. Ayam ni kadang-kadang. Cabut. Pasuh ayam, bulu kena cabut. Takut orang makan. Nanti kotor. Yoke. Ha? Tangan aku satu lagi mana, Yoke? Carilah dalam tu, miskin ada punya tu. Tak ada, Yoke. Aku dah cari, Yoke. Tak ada, Yoke. Tangan aku lagi satu mana, Yoke? Ha, kau ni semua nak minta aku tolong. Karena, Yoke, aku tak jumpa, Yoke. Ha, ni bukan. Ha, beginilah. Kalau ikutkan pakcik, senang je. Kahwin lagi. Pakcik memang senang. Pakcik, dalam kehidupan, tak payah nak pening-pening kepala. Betul. Make it simple. Saya tak nak. Saya hormat bapak saya. Saya tak nak. Kamu lari. Kalau hormat senang, jumpa bapak tak baik. Hati. Kadangkala, bukan boleh dijual beli. Kamera di sana, bang. Dengarlah bisikan hasrat hati. Yang merindu menjelma kembali. Agar hati, mempunyai hak terhadap diri sendiri. Kalau bapak sayang saya, Pakcik dia nak kejar pakcik. Tak kena lah. Saya nak kahwin sekarang ni, bukan korang tau. Korang ni kena rasuah masuk duit. Saya memang tak ambil duit dia. Saya duit dia memang tadi saya datang lah. Bapak pun dah ambil keputusan PMR. Bapak dah batalkan perkahwinan kamu ni. Ya Allah, terima kasih, Bapak. Habis nak kahwin dengan siapa? Eh, kahwinlah dengan pakcik ni. Sofia, berang sini. Jom bandi. Terima kasih.